Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jajanan Sultan Channel Pari Hilang Saat Tero Youtube Bersama aku Nisa, aku Manda Ya guys, jadi ceritanya kita di notice lagi nih sama produsen mainan dari luar negeri Nah kemarin kan sama Beast Kingdom dari Taiwan Nah sekarang sama Day Collectibles dari Inggris Nah ini kita tadi udah sempat ngitip-ngitip ya Dengan ini, dengan keinginan pengen buka sih box artinya Tapi ternyata dalamnya cuma ada gabus-gabus gini guys Lihat deh, karena ini memang masih prototipe gitu ya Nis ya Jadi aku dan Nisa adalah orang pertama yang menyentuh ini Dan Alia juga termasuk orang yang pertama untuk melihat isi statue-nya setelah kita boxing nanti ya Jadi ini adalah statue guys dari karakter game yaitu Terry Bogart Berasal dari game Fatal Fury King of Fighters Tuna, Tuna, Ceps Oh Tuna, Tuna Tuna, Tuna, Tuna Kita hajar Tuna, 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 Tuna Tapi pada yang penasaran ya, ini kita langsung buka aja di abu-gabus Oke, yuk Setuju, setuju ya guys bisa dilihat sendiri nih disini masih ada selotip bea cukai ya, jadi sebelumnya ini udah melalui pemeriksaan dari bea cukai sendiri, udah sempat dibuka dan dicek isinya, nah kita berharap semoga isinya masih terjaga ya keamanannya, jadi gak ada yang rusak dan patah amin yuk kita sembuka aja ya belum bukan guys jadi guys, ini kita dapet otot-otot dan ini besar ya aku kira gak sebesar ini loh petangani ini gak ada petangani juga oh dari plastiknya juga aku suka kok aku suka ya aku suka ya kok aku cinta ya bagus sih bedongnya mukanya hi 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 Harry Bogart bagus nih ini apa rambutnya rambutnya dia kan panjang hei ini骨 gaj berat berat ya jadi plastiknya dia dianggap wah kayak gendong bayi guys tampak kepala, tampak tangan yes, kita taruh dulu guys, selanjutnya kita buka lapisan gabu selanjutnya mana itunya? aku mau cut dari sini ya tapi aman ya ini nggak ada yang patah alhamdulillah oke satu, dua, tiga dan hulu caranya ada dua tiga pasti dia akan main ekspresi gitu guys coba kalau di hulunya dulu eh kok nyatu sama ini? patiknya ada yang lagi ngewing terus kita perpadain kan? eh, sebenarnya bedanya tipis-tipis loh terus itu lagi nyengir ngewing ya terus itu lagi manyun, satu lagi ekspresi biasa gitu deh dan ini liuk kita amput banget ya 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 gua 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 bahkan gua 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 udah oke, ini ini btw disini karena prototipe jadi dia belum ada nomor sharingnya ya guys dan ini tuh udah open PO, nanti rilis sekitar bulan Oktober September ya iya bener banget, cuma ada 25 menit wow, wow menara sayang, kasihan nih kita tampak kaki ditampak kaki wow, bagus nih stand base-nya iya sih, kokoh ya, kokoh terus berisi, cakep dan ada lambang khas iya itu gamenya oke, kita pasang badannya dulu ya guys sebenernya ini tuh kan berat ya, jadi hati-hati ya kalo pasang ini sistemnya magnet ya say satu, dua, tiga tegak, lurus, dan bareng tapi itu masuk gak sih, masuk eh, enggak nah, dikit lagi di depan oke, nice guys, jadi dia, badannya dia jadi, ini pake celana gist, memang kayak gitu ya terus ada sepatu cats nah, ini warna si rompinnya warna biru soalnya dia tuh player 2 kalo player 1, itu warnanya merah nah, kalo untuk yang biru, ini hanya terbatas 25 visis tapi kalo untuk yang P1, atau yang warna merah itu ada salah satu visis di dunia betul silahkan P.O silahkan P.O sekarang kita apa hulu yaudah karena ada tiga kita mau yang mana nih kita bareng aja kasih liat sama temen-temen gimana nih, menurut kalian merip gak? merip gak? tuh, jadi kita dapet tiga ekspresi seperti yang aku bilang tadi yang ini nyengir nyengir, tuh ohhh gitu rambutnya kalo yang ini, dia lagi apa tuh namanya ini sih? kerung hmmm, gitu ya cakep sih, cakep dan yang ini lagi sedikit senyum gitu dan di ujung-ujung rambutnya tuh nanti ada bolongan yang nanti bisa dikaitin atau diklik sama rambut yang panjangnya ya yang kayak itu, apa kecet kuda itu hmmm, nah Nisa mau pasang yang mana mukanya? mana coba? yang cakep yang mana? kayaknya bagusnya yang wing deh aku suka yang wingnya guys yang wing aja ya aku pasang yang wing aja ya oke yuk pasang pasang yang wing dan ini sistemnya magnet ya jadi tinggal kok wiii wiii genit ya diaya ekspresi cuman karena pake topi sih jadi mukanya gak terlalu keliatan ya harus ada di bawah ya bener banget oke, next kita mau rambutnya dulu apa ini dulu nih rambutnya dulu dia ya selesai lagi ya ini rambutnya dia guys kayak rambut kenshin gak sih? hahahaha kayak apa ya? hmmm panjang cowo rambutnya panjang ya tuh sistemnya sama magnet eh bukan, di coblos aja ya di coblos banget tapi ini tuh aneh ini kayak gini iya gak sih? kok gitu sih? kayak OEM gitu iya guys kalo kalian liat oh ini sebenernya dia diamani sama sesuatu nih oh iya kita preteli dulu ya ini it's like permain karit you know babel gam eo ya kita buka dulu deh nah sambil buka bisa masang tangan deh iya ini tangan kanannya dia guys nih otaknya gede ya tuh aku pasang disini wow gede pisan ini tangannya gede banget sumpah kayak aku udah beres ini sama babel gamnya aku pasang ya nah gitu tapi disini kan ada colokannya lagi nih jadi biar dia gak jatuh kemana-mana nah gitu eh keren ya kalau dibasang nah ini tangannya aku pasang tangannya dia mata lapar iya mau nonjok mata ini fight 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 okay next kita langsung ke tangan yang sebelah kiri ini otot-ototnya juga sama ya sama yang tadi bagus ya gradasi gitu ya main gradasi supaya ngeliatin lekukan-lekukan otot ini sama magnet juga ya gitu dan tangan yang satunya lagi juga mengepal ya posisinya seperti ini ya gak bogem anda aduh jangan dong bagus nih kita langsung rasa woi ready to fight yo go go sebenernya udah sih ya begini aja tapi dia keren sih simple tapi buat yang penggembarnya menurut kita sih oke ya bener-bener terutama dia main di ini sih penjok yang bikin semakin bagusnya ya menurut aku ya dan posenya ini dia lagi seperti boxing gitu ya beda aja gitu sama yang lain pose-posenya khas banget ya signature pose-nya dia sih fighter banget gitu ya 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 guys itu tadi unboxing dan review Terry Bogers dari game Fatal Fury King of Fighters ini skalanya 1 banding 4 dari Day Collectibles guys dan buat temen-temen yang pengen PO ini bisa banget silahkan langsung aja ke website-nya ya terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video kita dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like comment dan share video ini ke seluruh social media kalian dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe subscribe sekarang itu gratis guys saya Tata aku Nisa dan aku Manda aku pamit undur diri sampai ketemu di next video bye bye yang pertama ya mulai agama kalian apa sih ditanya agama